Abu Dhar ketika perang tabuk itu terlambat terlambat, karena dia pas itu ada kesibukan apa terlambat setelah Nabi berangkat jauh itu terlambat sohabat itu janggal semua, karena Abu Dhar itu sohabat yang khusus, soleh, dan loyal sama Rasulullah, nanti terlambat menyebabkan Nabi ketika semua sohabat risau, menyebabkan Nabi kalau menyebabkan Abu Dhar itu, kamu harus diperlambat harus diperlambat pengirahan, harus menyusul kamu kalau Abu Dhar itu sudah lebih, malah tidak kamu sudah dibebas, bukan bisa menyebabkan Abu Dhar jadi Nabi itu tidak berpikir, apa yang menyebabkan sohabat tidak menyebabkan yang menyebabkan Nabi ya seperti itu, kalau Abu Dhar itu sudah lebih, harus disusul pengirahan tidak terlambat, malah tidak terlambat, tidak terlambat tidak terlambat, tidak terlambat jadi Nabi itu sudah menyebabkan Abu Dhar itu tidak terlambat, tidak terlambat tidak terlambat, tidak terlambat jadi kadang sohabat itu berpikirannya dengan Nabi tapi dilatih, karena Islam ditinggalkan Nabi itu kuat menghantikan karena sohabat itu dilatih pikirannya dengan Abu Dhar misalnya Nabi itu pas wafat ini aku bakar pertama pada datu aku yang menyembah Allah itu dikongkong Muhammad atau dikongkong Allah itu pengirahan ajaran menyembah Allah itu yang dibawa Nabi Muhammad kalau Allah itu sudah dikongkong bundut ajarannya akan benar ilah yaumil aku yang menyembah pengirahan dikongkong perintah Muhammad itu Muhammad itu tidak ada jadi Nabi itu seperti Nabi Muhammad itu menyembah pengirahan ilah yaumil karena sohabat itu mengakali ada yang akan ditebak Khalid bin Walid itu panglima perang paling tangguh ini adalah perang semangat itu semua semangat era Sayyidina Umar dipecat dipecat perangnya itu semangatnya kurang sedikitpun itu terus seperti apa-apa padahal mau digenti tiang yang jauh dibawahnya ketika ditanya kenapa anda tetap semangat memangnya kenapa kan sampai ada sohrapang lima dipecat Umar lho selama ini aku semangat ya memangnya apa hubungannya aku bersama Umar lagi orang sudah sadar Umar sudah mencet mereka yang yakin ada pengaruh Khalid itu pernah ada pengaruh orang ini berkoro kan rai-rai ini gak meyakinkan gak meyakinkan yang dipercaya orang yang waras tapi itu nubuah 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 dididik Nabi nubuah 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 ini dihitung-hitungan nah termasuk pikiran nubuah yang nabi yang tidak tertandingi nabi-nabi sebelumnya adalah nabi itu senang di mucizat yang ada di Koran nilai-nilai nabi itu senang tidak ada mucizat yang ada di Koran kalau mucizat itu tidak bisa ditampil tidak ada iman itu malah jadi alasan Allah mengadab sehingga nabi lebih suka tidak punya mucizat kecuali di Koran itu disebut wama mana ana anur silabila ayati illa angkat lebabihal awal Allah mengatakan mucizat nabi selaini Koran mengatakan mucizat mengatakan ujung-ujungnya didustaka nah tidak didustakan terlanjur ada itu Allah di alasan mengadab tapi kalau mengatakan mucizat itu malah orang-orang itu orang-orang itu orang-orang itu karena ini nabi itu nabi yang paling coro lahir paling minim mucizat dibanding nabi-nabi sebelumnya nabi sebelumnya kan mucizatnya spektakuler nabi selain kaum yang jauh keluar ke watu gunung langsung nabi anak-anaknya bisa karena ini ya tidak pikirkan anak-anaknya bareng nabi Musa laut merah di sebak garing soliwak nabi Ibrahim di wabong kuweni tidak nabi Muhammad mengatakan perang kodak harusnya 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 sampai di rumah Jabir makan harusnya 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 kalau nabi tidak ada mucizat itu sekali didustakan Allah punya alasan untuk mengatap sehingga nabi minta tidak perlu ada mucizat yang seperti itu disebut nabi saya tidak pernah menghalangi kamu Muhammad punya ayat atau punya mucizat kecuali ujung-ujung yang nanti didustakan ini nabi itu paling paling minim maksudnya paling minim paling tidak secara lahir nabi isa malah parah orang mati di cekl orang mati sampai ke bablasnya mucizat sampai orang mikir anak pengiran orang tidak malah orang nabi isa orang-orang nabi ditakui pengiran sah sah nabi isa jangan-jangan disembah banyak ajaran perkara ini disembah sampai penggemari nabi sih disembah penggemari nabi isa karena mucizatnya terlalu spektakuler mucizat tidak mucizat sekarang ini tidak biasa jadi tidak biasa jadi masalah tapi nabi beberapa kali tidak mucizat tapi itu spektakuler yang disaksikan orang banyak kalau nabi-nabi dulu bahkan musuhnya saja tahu itu katakan sir'an nabi musa kan ketika nyeblak laut merah itu nabi merah mongcizat seorang sampaian seorang mongcizat seorang seorang mongcizat jadi dia menyuruh pasukannya itu berhenti tapi seorang nabi buah uang lanang tukang selingkuh maksudnya lanang tukang selingkuh Jibril numpak kuda wedok ayo cerita Arya Penangsang itu Arya Penangsang waktu tukaran jadi pantangannya ngelangkai kali maksudnya wajahnya wajahnya tidak ada jaran wedok Arya Penangsang jaran nanangnya bedak akhirnya sesuai perjanjiannya ngelangkai kali Jibril numpak kuda saya penampak kuda akhirnya jarannya Firaun itu tidak terkendali kalau Firaun itu harus sadar ini tidak benar mantap Firaun itu juga pernah tidak ada jaran lanang Firaun itu tidak pinter harusnya ada yang pinter dari sekian kemungkinan kan dihitung termasuk rasanya ada jaran apa? lana ini tidak ada jaran lanang berat dari sebuah Jibril tidak pinter maksudnya tidak ada yang cerita dari malaikat itu dari sebuah mikir Jibril itu pinter mau mau bareng Nabi Sinti kalau Firaun berada iman sampai menilai lalu sampai Jibril disumpat kita pinter ini Tuhan ngaku pengirin iman kita ada yang meletik dengan akhirat meletik karena terakhir ini Tuhan berarti apakah dia dibutin suara? itu pinter orang mana mereka itu diterinkan hanya sedap hanya berpercaya dengan tidak tak bisa itu hanya tetap Malaikat Jibril itu lucu, orang terus tegang terus ini cerita hadisnya, cerita Nabi Muhammad Ya Rasulullah Malaikat Jibril cerita Nabi Muhammad ya tentu kita tahunya kan diceritanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad tahunya diceritanya Jibril, karena saat itu kan Nabi Muhammad belum ada Malaikat Jibril Mesti aku dunggu Saat janeferani wabimu nilailahilu, aku mau wangkel Tidak sampai kegem lemah, tidak lelak ini, jangkep Aku mau meletih ini, ini dinyang, kok benak mati ini apa? Iman Mereka semua senyum, senyum diceritanya Jibril Tidak terima Cari Allah sudah terima, kok benak Lain itu karepnya ya Iman, karena pas dia tenggelam, seperti ini Aman tu anna hu la ilaha illa alazhi amanas fihi banu isra'il Anak minal muslimin Aku masih iman, yang pengera rantenan yang disembah Bani apa? Isra'il Terus Allah dihormati, tapi Jibril dihormati Al-anawako tak asaita kablu Wa kunta minal musidin Allah dihormati Sekarang lagi Iman, bisa bisa dihormati Ajarin, kalau dibelesaikan Nah apa? Malaikat segera Jibril Ini kalau cerita Malaikat racerdas, kita tidak percaya Jibril menyatanya betul apa? Ajarin itu Ajarin itu Ajarin itu Ajarin itu dihormati Jibril, tapi ada yang iman kok Mantan orang meletih itu keberatan Tapi kita matikan Nabi Muhammad Ajarin itu Insya Allah mengalami aku Jadi kalau masih anak Allah Ajarin itu juga Jibril tidak tertarik Apa? 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 Apa, apa? 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 Apa 99k yang luar Bimang? Apa? D�pa Sulaiman. Sampai dibersihkan Allah. Lewat dawan Allah. Wama kafaru Sulaimanu walakin nasyayati na kafaru yu alimunan nasas sihr Wawarisaan marisi sopa Sulaimanu Nabi Sulaiman Dauda yang Nabi Dawud. Anubuata yang kenabian. Walilmalan marisi ilmu Duna bagi olatihi orakok anak liane Sulaiman Maksudnya anak Nabi Dawud itu wakil. Tapi seorang marisi jaduk namun Nabi Sinten Sulaiman. Ya jaduk, ya alim Wawarisaan nabi Sulaiman ya yu alimunan nasas. Olimna dan wawarisaan ngerti kita manti kota ini maknanya suaranya maknanya. Eh faham suaranya maknanya. Maksudnya faham maknanya. Naksambahan kan faham itu mulai larang orang orang. Maksudnya berkoro larang orang. Faham. Faham. Faham maknanya. Maksudnya faham larang orang. Maksudnya. Maksudnya apik. Tidak boleh. Wawarisaan dan wawarisaan mengkulisikan sangking sabun-sabun perkoro puay. Nabi Sulaiman. marisi nabi Dawud terutama dalam hal ilm. Tapi kabel ulama menghentikan. Nak masalah ilmu. Jika pinter nabi Sulaiman. Jadi nabi Dawud. Sulaiman. Nak masalah ilmu. Jika pinter nabi Sulaiman. Mergi. Tenggainya ayat ini. Wonton. Mengke. Ayat berikutnya surat Ambiya. Diterangkan. Sepunti ini. Wadawuda wa Sulaiman izi ahkumani filharthi iznafasyat fi'i honamul kaum. Wakunna lihukmihim syahidintus fahfaham naha Sulaiman. Jadi pinter nabi Sinten. gara-gara nabi Dawud itu terlalu lugu. Tan masyur itu. Ada seorang perempuan cewek diperkosa tiga tokoh. Kilampat. Maksudnya tiga aja. Diperkosa tiga tokoh. Barang cewek itu hamil. Jadi gunjingan. Dilapor oleh nabi Dawud. Sebetulnya tiga orang ini tersangka. Tiga orang tokoh ini tersangka. Karena disebut perempuan tadi. Misalnya yang perempuasa aku si A, si B, si C. Barang. Pas ini nabi Sulaiman sejak umur telulah setahun. Barang di mahkamah nabi Sinten. Dawud. Dibenarkan wang lanang telu. Perkaraannya orang aku orang bukti. Tapi pengirahan ngeresaknya itu lucu. Wang telu mau terakhir malah meninginnya. Wah paling diperkosa asu ini. Maksudnya. Maksudnya paling diperkosa asu. Barang Bali sampai dua tersiksa. Terseksa terus Nabi Sulaiman menghentikan andekan hakimnya saya. Pasti keputusannya tidak seperti ini. Nabi Dawud dengar itu terus. Ya sudah kamu saja yang memutuskan. Akhirnya walaupun hasil orang telu ada orang telu ada orang papat ditahan. Ditahan diceluk dari nabi Sulaiman. Jadi kamu semurut saya asu ini. Iya. Sulaiman ini umur 12 tahun. rupanya biasa asu ini. Waktu itu ada orang-orang rupanya. Apa? Apa? Jadi tidak bareng ditanya. Model polisi kan? Maksudnya polisi yang model Sulaiman. Diceluknya yang diperkosa. Jadi yang diperkosa asu ini apa? Putih. Terakhir yang diperkosa asu ini apa? Irang. Bareng dikonfrontasi. Kan kejanjian dikonfrontasi. Ya apa? Si tak muni putih. Si tak muni rung. Si tak muni apa? Jadi merahkabih orang telu roh bareng. Jadi serentak roh bareng. Jadi seksi yang diperkosa asu. Jadi roh serentak bareng diperkosa asu. Kok orang telu muni asu ini. Si tak muni abang. Si tak muni putih. Si tak muni apa? Irang. Akhirnya kita bergara terus dihukum. Gara-gara kecerdasan Nabi Suleiman wakil lewat rekaya saiki. Dari ini apa? Fahfahamnaha Suleiman. Terus diuji lagi. Ada orang di anak kakak beradik di anak loro. Wodoh-wodoh di anak bayi. Jenetan cilik rakyatnya kan terus mirip-mirip. Walhasil di tengah hutan dipangan serigala satu. Terus yang Mbak Yune itu Mbak Yune sejanya anak serigala dipangan ada adik. Tapi walhasil adik itu ngotot. Pokoknya anakku yang selamat. Yang dipangan itu anaknya jenetan. Lapor Nabi Dawud Nabi Dawud itu mau diri lugu. Ngerti yang aku ya sana barang Nabi Suleiman yang germeng seneng. Mulanya germeng ya Allah. Keputusan kok ngonoh. Corah aku hakime tidak seperti itu. Nabi Dawud tapi demokratis. Ya tidak apa-apa kamu saja yang memutuskan. Mas Nabi Suleiman ngutus. saya mbak yang lalu anak Sito dibagia 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 Dramatis ada pengawal yang lalu dibagia 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 ternyata yang adik tidak nangis yang lalu tidak tidak berpengar tidak berpengar tidak seorang adik yang lalu tidak tidak berpengar dengan adik tidak menangis terus tidak mbak yang lalu tidak menangis tidak 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 menangis Faham? Artinya Suleyman adalah akal. Anda tahu di rekayasa bahasa ini, supaya ketua aslinya yang disebut seorang ibu dan tidak seorang ibu. Itu sebetulnya, Fahfaham Naha Suleyman. Suleyman itu yang cukup pedas. Lalu kecerdasan itu kegawa dengan tua. Tapi tua-tua itu berurusan yang berbeda dengan masyarakat. Jadi Ratu Bilgis itu terkenal ayu, wayu banget. Tapi jen-jen itu mantap. Suleyman itu sebuah jenis saja. Ada orang-orang penguasa yang aman. Bilgis itu. Apa dirabih pisan, orang-orang ngajari Suleyman. Tapi orang-orang dirabih. Akhirnya Bilgis itu, jenis itu seperti hembusan fitnah. Bilgis itu, wayu tapi sekilai. Jaran. Kayak jaran itu maksudnya ada orang-orang. Ada orang-orang. Ada orang-orang, wayu tapi sekilai ada orang-orang. Suleyman itu kurang akal. Ya, Bilgis itu yang aman. Suleyman itu yang timur tengah. Orang Suleyman, Suleyman, terus Bilgis boko. Wah, antem kromo aja. Ada ratu Bilgis itu boko, dipindah temboro. Budur. Ke Suleyman itu Solomon, Suleyman itu Suleyman. Terus Bilgis itu boko. Terus anak Saba itu. Saba. Wah, matanya. Boko. 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 dan saya sudah berusaha saya sudah beri ceritanya kembali saya sudah tidur tapi saya sudah bergerak saya sudah berjalan lagi jika tidak dijelas saya sudah berusaha saya sudah menganggul saya sudah berkata, saya menganggul saya tidak bercakap dalam zaman ini ada syariat maksimalnya apa-apa karena saya bisa beritahu cerita orang-orang sudah cerdas karena ini ada rojo, ganteng, suka senangannya rabi cahperawan, wayu senangannya rabi perawan, wayu roto-roto ya gilam mereka rojo, suka, ganteng saya pacaran sendiri, saya nyerang di sini kumpungnya di sini, di sini, saya bisa dibi roto, waduh, saya tidak mengajar saya tidak kalah roto ini, saya lihat orang itu, roto itu pun era Islam, pun era-era bani Islam saya tidak menghidupi saya tidak menghidupi, saya tidak menghidupi saya tidak menghidupi, saya tidak menghidupi awak tahu itu di kedai orang, saya tidak menghaji yang saya ngajar saya tidak menghidupi Christian tapi ketika begitu, anakku K х for the holy tapi kita bersaksi dan terlihat dikirim lagi rojo ini, karena rojo ini hanya soleh cuma boleh sangat rabi hanya omdat saya naik saya kan selalu seneng ini adalah hak sama atau tidak dari therebi suatu saat会 ada yang saya tidak know karena hal ini tidak menghidupi kata orang tahu di rambung wong Lanang kalau gelap apa? dirapi rambung Lanang itu bapak-bapaknya bapak-bapak bapak-bapak yang mau di rambung wong Lanang itu apa? makanya tahu di rambung wong Lanang jadi raja ini terlalu tidak ajil yang mau di rambung wong Lanang itu apa? tapi rambung biasa di rambung di rambung akhirnya raja itu tidak minat waduh biasa di rambung wong Lanang suatu saat dirabung rambung wong tidak berhubung cemburu tidak berharga diri jadi ini berhubungan di rambung Lanang jadi ini bapak-bapak ini orang-orang yang selesai rambung akal itu tidak berhubung seperti yang Nabi Suleiman itu tidak berhubung tidak berhubung tidak berhubung tapi niat di rambung seperti ini termasuk di toleransi menurut orang waduh niat di rambung berhubung berhubung di rambung tapi kalau niat di dunia hati 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 tidak berhubung tapi tidak berhubung jadi kita tidak ada sejarah mulai masalah waduh itu misteri Tuhan Nabi Ibrahim tidak berhubung menurut orang waduh itu tidak berhubung tidak berhubung di dunia hati nabi Ibrahim senang Sarah tidak berhubung tidak berhubung tidak berhubung Tuhan sepertinya Sarah tidak berhubung sepertinya seperti itu sepertinya Sarah Cemburu saking cemburu aku sumpah saya suka Sarah tapi Sarah saya lukai mungkin saya berpikir atau tidak sudah di garet yang sudah jauh apa yang penting luka berdarah wah Nabi Ibrahim pintar dilukai aku kubingi terus jadi anting-anting pertama Ibrahim baru dilukai kubingi digoni anting tambah ayu tapi Sarah misalnya bisa berkutim perjanjiannya pokoknya dilukai sueneng pas dilukai dicobrol sueneng Sarah pertama kemudian jadi saya bisa berkata ketika Imam Ujali anting-anting aku hukum Bid'a jadi saya bisa berkata jadi orang lain lalu anak urusan orang Waduk sudah pintar-pintar padahal itu Nabi Sinten Ibrahim saya termasuk israf pinter jadi orang saya itu termasuk israf pinter selesai khusyuk sudah ada ceritanya pun jadi saya berkata ceritanya saya mau ngiling-ngilingan mulanya mereka khusyuk teman-teman seperti orang Khawarid kalau orang Khawarid hilang akal kalau orang adaranya hilang akal misalnya orang Khawarid atau orang khusyuk rabbi papat pikirannya orang lain lalu bersek berarti kalau orang barat di Nabi Muhammad bersek padahal nganggup pikiran itu sederhana kalau tidak di buju sitok melahir orang papat berarti tidak papat melahir orang 16 16 kalau orang-orang ini misalnya kalau orang-orang umat islam yang urun papat di urun 16 sampai henti 16 asal dari yang sholay kabih arti ini sebetulnya kita sederhana kenapa Nabi Bujun ini karena tambah banyak berarti memperbanyak umat islam kalau soal kalau orang-orang mengakoni alasannya saya mau mengakhir orang sitok papat makal kabih 16 tambahkan itu masalah itu berasunat karena anak papat belingkap lakukan 16 tapi kan kita sudah sampai terus pikiran itu urusan di persegi urusan kita lebih pikiran nubuah kalau orang wadah alat reproduksi kalau merroduksi orang sholay tidak berarti baik kalau baik tambah banyak tambah baik itu yang dilakukan ini orang-orang nabi nabi kabel garwani soal aku dengan beberapa hal itu penting penting itu juga janggal nabi sebagai ulama kepentingan saya hanya satu sampai itu janggal nabi itu soal orang-orang salah satu tambah satu tambah satu tetap satu maksudnya kewayo yang pertama juga megah kan berarti satu tambah satu tetap satu tapi tidak janggal pikirannya nabi kalau nanti ditanya seorang dosen saya itu janggal kenapa nabi kalau perang itu rampasan orang kafir diambil dan perempuannya dijadikan amat memang dalam perang dulu kan perempuan dijadikan apa nanti kalau jawab seperti itu kalau senjatanya orang kafir dikembalikan berarti senjata itu menjadi kekuatan orang kafir kalau perempuan ini dikembalikan berarti islam membolehkan populasi orang kafir karena perempuan adalah alat reproduksi tapi kalau terus perempuan tadi disita jadi amat dikeloni mustafa kan ngelahir 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 muslim tapi kalau dikembalikan produksi orang kafir paling tidak kita paham itu soalnya orang modern kita janggal janggal bawaan kita sebagai orang modern tapi kita sebagai ulama harus menjelaskan itu duduk perkaranya seperti ini paham ya paham maksudnya maksudnya karena pentingnya ulama disini disebut al-ulama warosatul ambiyya dia yang tahu sejak akhir ulama itu kalah orang terkenal wali ulama itu wali dicucuk wali 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 imam shafi'idu kalau ulama itu wali jadi ini dunia tidak ada wali itu dunia mesti tiap ulama itu wali normal normal tidak wali mesti normal tapi kadang-kadang ulama itu senang duit senang dihormati orang terus degradasi terus rana daftar terus senang duit senang dipangkat senang dihormati orang terus alamat yang alamat jatuh terus indah jadi paham terus logikanya seperti itu kenapa dulu kalau perempuan perang kalah ini disita contoh paling gampang disita nabi yang dihormati Sofiyah Sofiyah anak rojo anak rojo Yahudi bapak ketuanya Yahudi Sofiyah binti Huyah bint Akhtub ini dia paman Sofiyah menang pas paman jagungkan bapak barang nabi menurut Medina ini bapak bapak paman jagungkan ini dik anak-anak adik misalnya dik itu Muhammad yang mengenai kitab Taurat itu benar mengenai Yashrib jadi alamat nabi itu kaki seduruh Akeh tenang itu dipaten nabi Sofiyah itu kru barang kru Sofiyah cakap pinter anak Yahudi pinter mereka melak perang itu berkata 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 nabi Muhammad berkata 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 bapak barang perang kalah tenang kalah ini terangkik penting terangkik itu penting tapi terangkik jibril juga malik jibril barang kalah sofiyah barang amat dibagi sofiyah bagian dikhiyah al-khalabi wah anak rojok sobatnya berkata ya rasulullah orang ceritanya anak rojok kena orang biasa kok dikhiyah anak rojok kudu jibril wah sobat orang rindu cahit kudu kena dakhiyah akhirnya nabi nabi dikak dakhiyah dakhiyah kut sabiyah dakhiyah kut amat sofiyah sementing gak sofiyah kak dakhiyah 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 dikak nabi bareng dakhiyah nabi sofiyah dakhiyah kak kak milih tak balik orang tua mu apa milih melok aku tapi tak rapi melok dikak alah sama terus ceritanya anak rojom ini melok perang melok perang itu melok kalah tidak kalah ditawan jadi buju ini aku jago bapak sampai paman bakas tentang sifat itu akhirnya sofiyah itu iman sofiyah iman satu-satu nabi nabi kecerdasannya mirip-mirip Aisyah sofiyah anak Yahudi cerdas cerdas anak Aisyah cerdas anak toko malah Aisyah nak ngundang sofiyah bintal Yahudi dasar anak Allah Yahudi cerdas sofiyah akhirnya sofiyah matur ya rasulullah kuduh dinyak sampai Aisyah jari anak Yahudi jari anak Yahudi malah anak Yahudi berarti turunan Nabi saya seperti Dibujun Nabi turunan Yahudi berarti Yahudah bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim malah anak Yahudi berarti babam Nabi saya tidak dibujun Nabi saya Aisyah yang bintal Yahudi malah keren akhirnya Aisyah rata wah dunia apa parah berarti 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 biasa nabi yang mengalami problem problem keluarga itu biasa saya ingat orang khusyuk itu terus mau bakas orang wedok, malah bingung aku sementing itu saya ralik saudirabi, saya mau jemak lagi bukannya terus orang jelas dicerai apa itu? tidak tapi tidak sekedar bakas itu biasa sampai menafikan sesuatu yang tahu dibahas orang-orang nabi sampai koran jawab walakot arsalna rusulam minkob lika wajah analahum azuwajaw mulai disik, orang Yahudi tidak mengkritik nabi, tidak mau nabi berarti orang mengurusi orang wedok padahal kalau orang mengurusi orang wedok dengan nabi isa, malah kebablasan dianggap anaknya pengirahan, karena orang sudah mengajib ulama jadi apa orang Yahudi benar? ketika orang nabi mengurusi orang wedok, jadi salah nabi kalau mengurusi orang wedok, sehingga ada sampel nabi tidak rabi, rupanya nabi isa malah diharapkan anaknya pengirahan mendingan nabi yang rabi jelasnya pengirahan paham ya? tidak ada bukti bahwa tuduhan mereka benar mulai mengaji bula-balik penting mulai mengaji itu tugasnya ulama kalau masyarakat tidak tanya pun kita harus memberi penjelasan mulai ini disebut walkitabil mubin khasnya koran itu memberi penjelasan itu dari ulama itu pokoknya jelasnya koran tidak usah sesuai order sesuai order yang bersikitanan yang menceritakan nabi ibrahim sunatnya sudah tua kalau ditutup dengan wadung, selama bulan kalau tidak ada acara mati dari kulunafsit dari ulama itu tidak boleh ulama itu harus menambahkan ilmu dengan umatnya Bibi Rasulullah dikandunga Robi Zitni Ilmah Kalau nak ngulang-ngulang jenis gak Zitni Mungkin gini Allah Mengulang Ulang